Pada suatu hari, kalian sedang asik-asiknya bermain badwars. Namun, tiba-tiba kalian mendengar suara ini. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi di video ini, aku punya solusi sekaligus tips dan triksnya guys. Untuk membalikkan keadaan yang tadinya kalian kalah menjadi menang. Penasaran bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya. Let's go! Oke guys, kita disini bakal nonton bareng-bareng, kita analisis bareng-bareng ya gameplay aku. Dimana aku bisa membalikkan keadaannya. Jadi langsung saja kita ke tempat dimana beta udah mau hancur. Udah hampir hancur. Nah, kita disini aja kali ya. Oke, kalau ngelakutan. Disini. Oke, bentar. Ada suaranya gak ya? Oke, disini aku lagi ngeras timnya red ya. Kalian bisa saksikan aja lah ya. Kita itu disini memprioritaskan badnya ya. Kalau beta udah kebuka, langsung fokus ke situ. Oke, aku mati. Timku gak tau apakah akan selamat atau tidak. Oke, disini kalian bisa lihat disini ada dua orang green ya. Kita sekalian bicarain game sense. Karena ini beta udah hancur, kita itu harus punya game sense. Bagaimana caranya kita melakukan ini. Dan kita itu selamat kita. Pokoknya kita itu mengerti apa yang kita lakukan. Nah, oke, kita disini bantu tim kita dulu. Walaupun mati satu, tapi kita harus mempertahankan jumlah tim kita ya. Oke, ini aku beli iron sword. Makan geppel, pastinya ya. Dan dapat banyak resource. Oke, aku gunain buat beli TNT dan golden apple. Karena itu adalah salah satu barang yang paling bening juga ya. TNT sama geppel tuh. Golden apple. Oke, kalian bisa lihat tuh aku beli-beli dulu buat barang ya. Ini aku, kita itu harus bantuin ya. Nih, dua orang ini tuh kalau misalnya gak bonus dua tim kita itu. Nanti kita malah posisinya jadi dua lawan satu. Jadi itu bisa membahayakan nyawa kita di game. Oke. Nah, mati satu, mati dua. Oke, aman ya. Oke, kita beli golden apple lagi. Banyakin golden apple-nya. Disini aku gak beli respawn item karena aku pengen nunjukin gimana caranya tanpa respawn item ya. Cuman sih kalau kalian masih pemula gitu ya. Kalian boleh beli. Jadi bisa banyak percobaan lagi gitu kan. Tapi itu batas penggunaannya itu 3 kali dalam satu game. Misalnya kalian udah gunain item itu 3 kali, gak akan bisa dipakai lagi. Karena itu bakal abuse banget ya. Jadi menyalahgunakan. Oke, ini kita ke mid karena kita sudah mempunyai barang yang cukup. Dan itu orang God Preach. Gatau itu atau clicker atau bukan ya. Oke. Kita disini waktu udah di mid, kita fokus untuk mencari emerald ya. Misalnya bat kalian udah hancur. Kalian tuh harus fokus ke mid. Dan ambil emerald aja. Dan pokoknya main aman lah ya. Lebih mempentingkan nyawa kalian daripada kill ya. Harus gitu. Untuk minimal emerald yang kita ambil itu biasanya 3 ya. Karena bisa buat beli invisibility dan bisa buat beli jump potion. Yang dimana itu bisa jadi advantage kita saat nanti di light game. Oke, ini aku nungguin 1 emerald lagi ya. Pokoknya kita harus tetap waspada. Banyak gerak. Oke, aku udah punya 3 emerald cukup, pas. Dan aku lanjut melilingin mid. Dan kita disini posisinya sudah tinggal 1 orang ya. Dalam 1 tim kita ini. Jadi kita harus main aman untuk. Liat ada 3 orang. Kita pilih kabur aja ya. Daripada memaksakan. Ini aku rada tarik keluar dikit. Oke. Ini aku ke yellow. Tapi gak jadi. Karena ada tim lain. Nah, kita fokusin buat upgrade diamond kita dulu. Nah, 6 diamond. Pas banget ya. Bisa beli sharpness dan protection. Dan liat betnya hancur yellow dan green. Itu udah perfect banget lah ya. Udah pas banget. Kita udah punya emerald. Bet semuanya udah hancur. Tinggal bunuh satu-satu. Kill satu-satu ya. Oke. Ini aku ke betnya si red ya. Karena udah hancur betnya. Dan ini kosong. Dan ush. Block ladder clutch. Ada mau belajar. Comment aja di kolom komentar ya. Nanti aku ajarin gimana caranya. Di sini aku hoki banget. Di base-nya red. Ada 17 diamond. Langsung aja aku beli protection dan asapness ya. Aku buang respon itemnya. Karena sudah aku bilang tadi. Oke. Ini udah lengkap banget ya. Perlengkapan kita. Kalau misalnya di sisa diamond 7 atau 5 gitu kan. Mending kalian beliin money up miner. Karena itu bisa mempercepat. Hit red speednya kita itu. Mukulnya jadi lebih cepat. Oke. Ini kita bisa lihat ada 4 orang di diamond. Langsung aja kita pelan-pelan. Set. Oke. Dapat 1 tadi. Dapat 2. Nah. Tadi kita itu. Kena invest-nya tapi gak apa-apa. Karena kita coba block hit ya. Block hit itu mengurangi knockback kita. Nah. Pokoknya kill-nya itu harus bisa berpikir lah. Gimana caranya aku. Mela kill-nya orang. Tanpa membahayakan diriku sendiri. Oke. Tinggal 1 orang terakhir. Di base-nya si yellow. Yang 4. Dan hampir mati. Wow. Langsung aja minum potion invisibility. Dan kita majuin dia. Dia udah gak tau. Gak tau keberadaan kita dimana. Kita hardball. Pukul. 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 Boom. Menang. Segampang itu guys. Dan kita dapet top kill disini. Ya. Mungkin makasih banget ya. Semoga. Dari gameplay ini. Kalian bisa belajar. Gimana caranya. Memenangkan situasi. Yang dimana. Kalian itu udah. Tinggal sendiri. Apalagi bat udah hancur ya. Mungkin sebenarnya. Banyak kondisi yang berbeda-beda. Seperti misalnya. Kalian tinggal sendiri. Dan bat kalian udah hancur. Tapi musuhnya masih punya bat. Kan disini aku tuh. Kondisinya tuh. Musuhnya udah pada hancur semua. Batnya tinggal kill-kill satu-satu kan. Nah nanti mungkin aku akan membuat video yang berbeda tentang itu. Baik. Terima kasih. Sekian. Dan see you in the next video. Bye bye.